makin menor usai gugacirai teukurian penampilan Ria Ricis jadi serotan meski tengah dirundung masalah rumah tangga Ria Ricis masih tetap aktif di media sosial istri teukurian ini bahkan seperti tidak punya masalah padahal ia sedang proses perceraian dengan suaminya tersebut kendati aktif di media sosial Ibu Ndacut Raifa Aramwana itu membatasi kolom komentar di Instagram miliknya tak hanya di Instagram adik Oki Setiana Dewi tersebut juga aktif membagikan konten videonya di platform tiktok terbaru ia mengunggah video dirinya sedang mengikuti tren gerakan yang populer di tiktok video yang dibagikan Ricis itu menggunakan back sound yang dipopularkan yang Seku pada tahun 2011 ini lagu tersebut sedang viral di tiktok dalam video itu tak ada kata yang disematkan oleh Ricis ia hanya menari mengikuti tren di konten itu Ria Ricis tampil menggunakan gaun bernuansa baby pink ada motif berukat di bagian depan gaunnya membuat penampilan youtuber berusia 28 tahun itu semakin elegan melengkapi outfitnya itu Ricis memiliki rudung pasminah dengan warna senada dengan outfit tersebut Ria Ricis terlihat anggun dan juga ciria namun bukan hanya gaun yang menjadi fokus perhatian dari warganet melainkan makeup yang dia pakai ibu satu anak itu pasalnya ia merias wajahnya dengan riasan yang berbeda dari biasanya meski terkesan menor penampilan Ria Ricis justru menuai pujian dari warganet baru janda bentar aja udah cakep kata netizen cantiknya mama maulana ini tambah yang lain ah makin sensain banget sih puji yang lainnya Ria Ricis bongkar sosok wanita yang bikin hubungannya runyam dengan Tau Kurian sifat dia sudah berubah sejak aku hamil Ria Ricis membongkar mengenai dalang siapa wanita yang membuat rumah tangganya dengan Tau Kurian menjadi runyam seolah mengisyarkan kecemburuan Ricis seolah cemburu dengan wanita tersebut seperti diketahui Ria Ricis telah mengajukan gugatan cerai kepada Tau Kurian pada 30 Januari 2024 pernikahan yang hanya berumur satu tahun itu harus gandas di tengah jalan namun Ria Ricis baru mengungkap siapa wanita yang membuat rumah tangganya dengan Tau Kurian menjadi runyam saat ulang tahun baby muana kala itu ia tak menceritakan mengenai awal perkenalannya dengan sang suami tak seperti kebanyakan orang yang memilih pacaran kemudian menikah hal ini tak dirasakan oleh Ria Ricis sehingga ia merasa waktunya bersama dengan Rian jadi berkurang dengan adanya seorang anak aku itu sama Rian saling kenal itu sekitar satu bulan dan kita baru kenal terus nikah Alhamdulillah sih waktu itu kita langsung dikasih anak juga bayangin juga aja kita itu gak pernah pacaran kayak orang-orang yang bertahun-tahun itu enggak makanya aku juga kok sekarang kayak masih merindukan masa-masa itu ya ungkap Ria Ricis Ria Ricis mengungkap mengenai ketidakpuasannya terhadap Tau Kurian ia menilai sikap suaminya itu berubah sejak adanya baby muana kenapa juga sih aku itu sih bilang belum merasa puas karena emang dari aku itu nikah terus juga hamil itu dari trimester 2 dan 3 itu aku sama Rian juga emang udah gak kayak sebelumnya ungkap Ricis selamat menikmati 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 selamat menikmati